Intro Ada kejadian menarik dalam pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029 Acara yang digelar di gedung Cikpuan Kota Bengkalis, Riau ini dipimpin oleh Bupati Bengkalis Kas Marni Menariknya Bupati Bengkalis Kas Marni ini duduk di apit oleh kedua putranya Septian Nugraha sebagai Ketua DPRD Bengkalis sementara dari Partai PDIP Dan Arsyia Fadila sebagai Wakil Ketua DPRD dari Partai Nasdem Tentu saja ini nantinya jadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat Dimana dalam pembahasan atau laporan pertanggung jawaban Bupati akan langsung berhubungan dengan anaknya sendiri Di sisi lain Bupati Kas Marni menyampaikan bahwa kedua anaknya ini duduk di kursi DPRD Bengkalis melalui proses yang panjang Yakni melalui proses demokrasi pilihan rakyat Tim Liputan Ainus melaporkan Selamat siang pemirsa berbagai cara digunakan untuk menarik pemilih Jakarta Mulai dari adu tagline hingga gini kualitik Sementara itu di Banten pasangan Andra Soni dimyati siapkan strategi Jitu Rebut suara pemilih dari lawannya Ayadin Rahmi Gianni Ade Sumardi Selain informasi tadi kami juga akan menghadirkan beragam informasi terkini Seperti pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan Bersama saya Dianra Mukni inilah kawal pilihan Kami sampaikan Anda tentukan Pemirsa aneka cara digunakan untuk memikat pemilih Begitu pula di Pilkada Banten Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Andra Soni dimyati Menggunakan media sosial dan publik figur untuk mensosialisasikan keduanya Inilah salah satu video yang viral di media sosial Menariknya mantan ketua DPRD Lebak Agil Zulfikar yang berbicara di video tersebut Sempat mencoba lari saat dikonfirmasi mengenai video tersebut Namun akhirnya Agil berbicara kepada media dan membantah video tersebut Agil pun pastikan terus bergerak menangkan Andra Soni dimyati Partai Gerindera selaku salah satu partai pengusung Andra Soni dimyati Terus bergerak untuk merebut hati warga Banten Dengan Raffi Ahmad selaku garda terdepan tim ses Andra Dimyati Kedua paslon ini mencoba mendekati suara anak-anak muda Raffi pun yakin pasangan Andra Dimyati dapat meraup suara penuh di Tangerang Selatan Dan dapat memenangkan Pilkub Banten Jadi kita mengumpulkan kekuatan Karena setiap relawan ini kan setiap relawan ini Seperti ini ditugaskan Kingka ini untuk anak-anak Gen Z Tapi anak-anak Gen Z ini kan punya orang tuanya Nanti juga ada relawan A, relawan B, relawan C Kita kumpulkan semua Jadi bukan hanya anak-anak muda saja Ini dari kakek-kakek, nenek-nenek Sampai si usia cipung dan rapatar Supaya kita kumpulkan Untuk memenangkan Andra Soni dan Dimyati Tak hanya itu, nantinya sejumlah publik figur juga akan dihadirkan Guda memenangkan pasangan Andra Soni, Dimyati, Nata, Kusuma Tim Liputan AI News melaporkan Sementara lawannya Ayrin Rahmidiani dan Ade Sumar Diterus pelusukan temui warga Meski diterjang isu politik dinasti Namun Ayrin tekankan akan bersaing dengan sehat dalam pilkada mendatang Ayrin Rahmidiani bakal calon gubernur Banten terus temui warga Ia kerap hadir dalam kegiatan-kegiatan warga Banten Ayrin pun kerap berinteraksi dengan ibu-ibu di lokasi tempat yang berkunjung Mantan wali kota Tangerang Selatan ini cukup dikenal oleh warga Banten Namun belakangan, isu dinasti politik bergulir ancam kemenangannya di Banten Ayrin pun menanggapi dengan memposting pengingat di akun media sosialnya Dalam postingannya, Ayrin tekankan majunya ia di pilkada Banten Tak ada sangkut pautnya dengan dinasti politik keluarganya Tidak hanya Ayrin, wakilnya Ade Sumardi juga kerap melusukan temui warga Politisi PDIP ini terus belanja basalah yang ada di Banten Tim Liputan, AY News melaporkan Dari pilkada Banten kita beralih ke pilkada Jakarta Pemirsa Usai menemui Sutioso dan Fauzi Bowo, pasangan Pramono Rano kembali menemui mantan gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama Pramono Rano bertemu dengan Ahok di Monumen Simpang Susun Semangi, Jakarta Pusat Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Rano menemui mantan gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama Mereka berbincang di Simpang Susun Semangi, Jakarta Pusat Yang dulu diresmikan Ahok saat masih menjadi gubernur Jakarta Pasangan Pramono Rano ingin mendapat banyak masukan dari seluruh mantan gubernur Jakarta Untuk menghadapi segala tantangan dan menyiapkan solusi dalam memimpin Jakarta Saya akan belajar dari para gubernur yang ada Dan gubernur-gubernur yang ada yang sudah meninggalkan legasi yang baik bagi Jakarta Tentunya diteruskan Salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok adalah di Simpang Semangi ini Maka kenapa kemudian ketika Pak Ahok menawarkan di Simpang Semangi Saya sangat senang sekali karena selalu mengingatkan saya setiap hari Sabtu Saya meliwati tanjakan Ahok Jadi itu tanjakan terberang Saya bertanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano Bukan cuma bertanggung jawab untuk sekedar menang Tapi bagaimana Mas Pram dan Bang Rano bisa jadi gubernur, wakil gubernur terbaik di masa di Jakarta Karena kan kita ingin sekali tiap masa punya kesulitannya masing-masing Sehingga beliau bisa meninggalkan legasi yang baik Pasangan bakal calon gubernur Jakarta dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono Bersilat rahmi ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di CKS Bogor, Jawa Barat Pasangan Rido diminta Presiden ke-6 Indonesia ini agar amanah memimpin masyarakat di Jakarta Dalam pertemuan di CKS Bogor, Jawa Barat SBY memberikan nasihat seputar kepemimpinan kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido Selain mengatasi kekumuhan serta meningkatkan penghijauan di Jakarta Presiden ke-6 Indonesia SBY mendorong pasangan RK Suswono Agar memprioritaskan dan memperhatikan pendidikan anak usia dini Diberi nasihat tentang kepemimpinan, diberi nasihat agar pemimpin selalu diberi kesabaran, amanah Mengurusi mayoritas yang paling bawah katanya Rido ya yang harus diurusin Mengatasi kekumuhan, tolong diprioritaskan menghijaukan Jakarta Di tahun-tahun pertama juga beliau sangat apresiasi Karena beliau dulu juga punya mimpi menghijaukan kota-kota Indonesia Silaturahmi tersebut turut menambah kekuatan pasangan yang juga diusung oleh Partai Perindo ini Dan akan berkomitmen mengabdi kepada masyarakat Jakarta jika diberi amanah nantinya Tim Liputan AI News melaporkan Belaran Pilkari Jakarta semakin mendekat Ketiga paslon yang berkompetisi pun yakin bisa menangkan Pilkari Jakarta dalam satu putaran Menang satu putaran menjadi target pasangan Rido, Ridwan Kamil Suswono di Pilkari Jakarta mendatang Pasangan yang diusung oleh 15 partai politik ini juga menargetkan akan menang besar Tapi keduanya pastikan kemenangan akan diraih dengan cara-cara yang baik tanpa mani politik Target kami diminta satu putaran dan menangnya menang Jangan menang tipis kira-kira begitu ya Karena mewakili harkat martabat besarnya koalisi Pasangan Pramono Anung Rano Karno juga targetkan menang satu putaran Kemenangan satu putaran juga akan menghemat anggaran negara Semakin cepat ditetapkan sebagai pemimpin Maka program-program mereka akan cepat dilaksanakan Kita semua berusaha menjadi menang satu putaran Karena kita hitung sekarang ini kan Kalau misalnya terjadi dua putaran Pasti waktu minimal sebulan Lama lagi kita kerjakan Nah sementara kebutuhan masyarakat Jakarta Dan bukan Jakarta ini serentak loh Bunda-bundan diserentak Pilkada ini Kalau bisa semua satu putaran Supaya tenaga nggak habis Anggaran biaya negara juga nggak tersedot Supaya apa? Fokus kita melakukan pelayanan kepada masyarakat Jadi semua kita akan berusaha memenangi satu putaran Sementara pasangan Dharma, Pangrekun, dan Kunwardana Juga yakin bisa menang dalam satu putaran Namun keduanya pastikan tak anggap kedua pasangan lain sebagai rival Melainkan sebagai mitra Untuk menangkan Pilkada dalam satu putaran Pastinya membutuhkan strategi yang mumpuni Namun para calon yang berlagak Sebaiknya tak hanya pentingkan gimmick politik Namun juga program yang baik Tim Liputan, Ainews melaporkan Demi menang satu putaran Para bakal calon yang berlagak Tak hanya siapkan gimmick politik Tapi juga program-program mumpuni Selengkapnya kami hadirkan usai jodoh Hanya di kawal Pilkada Anda kembali di kawal Pilkada Pemirsa Hiru Piku Pilkada Jakarta semakin menarik Masing-masing calon pun telah siapkan gimmick politiknya masing-masing Mari kita lihat apa saja gimmick politik di Pilkada Jakarta Pasangan Pramono Rano Karno menggunakan gimmick sidul anak sekolahan Rano Karno yang identik dengan perannya di sidul pun sempat menemui teman-temannya yang sebelumnya beradu peran di sinetron khas Betawi ini Bahkan pasangannya, Cornelia Agata alias Sarah setia menemannya maju sebagai bakal calon wakil gubernur di Jakarta Selain Cornelia Agata, tim sukses pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bertabur bintang Tim sukses ini diketuai oleh Cak Lontong dengan wakilnya diantaranya Once Mekel dan Cornelia Agata alias Sarah Cicaku Swoyo dan Tina Tun juga terdaftar sebagai tim ses Pramono Rano Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono kerap menggunakan gimmick khas Betawi lain yaitu palang pintu Ridwan Kamil pun setiap berkunjung selalu menyempatkan untuk beradu pantun dengan warga Sementara pasangan Dharmakun meski belum hadirkan gimmick politik Namun keduanya dikenal sebagai sosok yang penuh kontroversi Mulai dari penyebutan calon boneka hingga dugaan adanya pencatutan KTP Pemilihan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai ketua tim ses pun menjadi sorotan Tim Liputan Ayus melaporkan Tak hanya gimmick politik pemirsa, tiga bakal pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta juga telah menyusun sejumlah misi Apa saja misi mereka untuk membangun Jakarta kita lihat dalam grafis berikut pemirsa Pertama untuk pasangan Pramono Rano Dengan jargon Jakarta menyala kagak ribet dah Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno memiliki empat misi yang ditawarkan kepada masyarakat Yang pertama adalah membangun masyarakat modern, megapolitan yang madani, berbudaya dan sejahtera Kemudian kedua adalah pusat ekonomi yang inovatif dan juga kompetitif Selanjutnya Pramono Rano sendiri ini juga sempat memberikan catatan gambaran program yang ketiga tadi juga ada poin ketiga Terkait dengan pemerintahan dengan manajemen kota modern serta ruang aktivitas kehidupan berkualitas Tadi juga beberapa gambaran program yang ditawarkan adalah salah satunya pembangunan balai warga di masing-masing kelurahan Mereka juga akan menghubungkan transportasi umum yang ada di Jakarta dengan wilayah di sekitar kota Jakarta Kemudian kita akan beralih ke pasangan selanjutnya yaitu RK Suswono Pemirsa Atau pasangan Rido ini mereka mengusung visi Jakarta kota global yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan Dan pasangan Rido memiliki enam visi yaitu pertama membentuk manusia Pancasila berdaya saing, setara, berdaya dan berperadaban luhur Kemudian wujudkan kota global berketahanan serta dorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif Kemudian juga di RK Suswono sendiri memiliki visi kota layak huni kelas dunia dengan infrastruktur berkelanjutan Pemerataan pembangunan di seluruh Jakarta serta pemerintahan yang transparan, transformatif dan proaktif melayani Pemirsa keduanya pun juga sempat melontarkan ide-ide yang menarik Seperti pembangunan hunian di atas pasar hingga memindahkan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan Dari RK Suswono kita lanjut ke pasangan Dharmakun Pemirsa Dharmakun sendiri ini juga memiliki tagline yaitu Jakartaku Aman dan memiliki tujuh misi untuk membangun Jakarta sebagai berikut Pertama adalah pusat keunggulan tatanan nasional, regional dan juga global Kedua reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta Inovasi perbaikan desain tata ruang Jakarta Kemudian visi selanjutnya Poin keempat adalah Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional Akselerasi ketahanan dan keberlanjutan lingkungan Penguatan konektivitas informasi serta reformasi teknologi tepat guna dan hemat Kita lihat Pemirsa siapakah yang akan dapat menarik suara masyarakat hingga akhirnya dapat memimpin Jakarta dan menjalankan misi yang telah direncanakan Pemirsa kita akan beralih ke Jawa Timur ketika Sri Kandi harus berjuang merebut suara nadliin Apa saja strateginya selengkapnya kami hadirkan usai jeda hanya di Kawal Pilkada Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Kawal Pilkada Pilgub Jawa Timur 2024 semakin dekat Tiga Sri Kandi bakal calon Gubernur Jawa Timur bergerilya untuk menyapa berbagai lapisan masyarakat Tiga bakal calon Gubernur semakin ketat bersaing jelang Pilgub Jawa Timur 2024 Hovifah Indar Parawansa menghadiri acara peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan di pesantren Anuriah di Gedung Jatim Expo Surabaya Hovifah hadir bersama bakal calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi Kekompakan Hovifah dan Eri Cahyadi nampak saat dihadapan ribuan jamaah muslimat dan fatayat sejauh tibur Hovifah mengajak jamaah mendoakan orang nomor satu di Surabaya ini bisa kembali memimpin Surabaya lima tahun ke depan Sementara itu bakal calon Gubernur Jawa Timur yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Luluk Nurhabidah penghadiri acara reuni dan haul badi Kiai Arif di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Juruwangi Krian Sidoarjo pada minggu pagi Dalam acara tersebut, Luluk yang merupakan keturunan langsung dari Kiai Arif bersama para tokoh lainnya memperingati silsila Kiai Haji Arif bin Kiai Haji Hasan Alwi Sedangkan bakal calon Gubernur Jawa Timur teririsma hari ini pada Sabtu sore menghadiri acara perpisahan dengan ratusan pegawai Kementerian Sosial di Surabaya Dalam kesempatan tersebut, Risma berharap Pilgub Jawa Timur 2024 dapat berjalan lancar sesuai dengan pilihan rakyat tanpa ada kecurangan karena suara rakyat adalah suara Tuhan Jadi saya pun juga tidak berani Dan merebut suara Tuhan Seperti diketahui dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur ada tiga Sri Kandi yang akan bertarung dalam Pilkada Jawa Timur Mereka adalah pasangan Hovifa Indar Parawansa Emil Dardak yang didukung oleh 14 partai Teririsma hari ini Gus Hans yang diusung oleh tiga partai yakni PDIP, Hanura dan Partai Umat serta Luluk Nur Hamidah, Lukman Nur Hakim yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa Tim Liputan, Ainews melaporkan Pemirsa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan serentak Di 37 provinsi tahun ini Masyarakat akan memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati Berikut tahapan-tahapan dalam Pilkada Serentak 2024 Informasi ini sekaligus menutup kawal Pilkada hari ini Pemirsa Cuplikan tayangan Berita Ainews dapat Anda saksikan di kanal Youtube at Official Ainews Saya Dian Ramuhni dan kerabat kerja yang bertugas undur diri kawal Pilkada Kami sampaikan Anda tentukan Masyarakat Indonesia memilih kepala daerah secara serentak tahun ini KPO menggelar Pilkada di 37 provinsi Serta 514 kabupaten kota, mulai dari Aceh sampai Papua Selatan Namun khusus Jakarta, warga hanya memilih Gubernur dan Wakil Gubernur saja Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati di Jakarta Dipilih langsung oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Yang diambil dari unsur pegawai negeri sipil Provinsi daerah istimewa Yogyakarta juga tidak menggelar pemilihan langsung Karena Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diangkat melalui proses pengukuhan Tahapan Pilkada serentak telah dimulai sejak Mei 2024 Pada tanggal 5 Mei sampai 19 Agustus 2024 Adalah pembunuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Sementara pada 24 sampai 26 Agustus 2024 Pengumuman pendaftaran pasangan calon Pendaftaran pasangan calon dilakukan pada 27 sampai 29 Agustus 2024 Pada 22 September 2024 digelar penetapan pasangan calon Sementara pelaksanaan kampanye digelar pada 25 September sampai 23 November 2024 Hari pemungkutan suara jatuh pada 27 November 2024 Sementara penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Dilakukan pada 27 November sampai 16 Desember 2024 Berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 Diperkirakan ada lebih dari 207 juta pemilih Terdiri dari 103 juta 228 ribu calon pemilih laki-laki Dan 103 juta 882 ribu calon pemilih penempuan Sejumlah fenomena mewarnai pilkada serentak tahun ini Mulai dari saling rebut tukungan, drama koalisi partai politik, perang bintang dan petahana Hingga ikut sertanya para selebritas Masalah kota kosong di 41 daerah pun menjadi sorotan bawah selur Namun terlepas dari dinamika-dinamika tersebut Diharapkan pilkada tahun ini dapat berjalan sebagaimana mestinya Dan menghasilkan pemimpin daerah yang amanah dan berkualitas Terima kasih